Saya termasuk yang mengapresiasi terbitnya surat edaran Kapolri mengenai penanganan hate speech. Karena begini, setelah membaca isinya, saya melihat bahwa surat edaran ini justru membuat penerapan pasal-pasal tertentu di KUHP atau Undang-Undang ITE menjadi tidak sedemikian mudahnya. Nah, selama ini pasal-pasal penghinaan dan kemarinan baik, baik yang ada di KUHP, Undang-Undang ITE, dan lain-lain, itu cenderung dianggap masyarakat terlalu seperti pasal karet. Nah, jadi justru yang kita khawatirkan adalah bagaimana norma penghinaan dan kemarinan baik ini diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun secara hukum saya menganggap tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, tetapi dengan lahirnya surat edaran Kapolri ini justru menegaskan penerapan secara hati-hati. Karena di dalamnya diatur mulai dari cara-cara yang bersifat preventif sampai cara penindakan yang justru menjamin supaya arahnya tidak melenceng dari maksud dilahirkannya ketentuan Undang-Undang ITE. Jadi kalau kita baca ketentuan mengenai head speech di dalam surat edaran Kapolri itu kan justru begini. Justru kepada aparat kepolisian, Kapolri memerintahkan untuk mampu dulu melakukan pendekatan ke publik. Ya, menginventarisasi potensi-potensi terjadinya konflik horizontal. Itu dulu yang Kapolri minta diidentifikasi. Sehingga kalau ada peristiwa semacam head speech yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal, perintah berikutnya dalam surat edaran itu adalah dilakukan penanganan berbasis mediasi, mengedepankan perdamaian, demi tadi itu menghindarkan terjadinya konflik atau akibat yang lebih besar yang bisa merugikan. Nah, kalaupun perlu dilakukan penindakan, oleh surat edaran dibilang kalau perlu dilakukan penindakan, maka penindakan terhadap head speech itu tidak bisa keluar dari pasal-pasal tertentu. Jadi, surat edaran Polri itu membuat justru membatasi bahwa head speech itu tidak sedemikian liar, karena pasalnya hanya ada di kelompok penghinaan, penyelamatan baik, menebarkan kebencian, dan lain-lain. Nah, jadi dengan skema seperti ini kita melihat bahwa kepolisian, Kapolri menghendaki supaya aparatnya mengandisipasi yang terjadi di lapangan, meredam. Kalau memang terjadi konflik, dilakukan upaya mediasi, penyelesaian non-hukum. Kalau memang tidak bisa, dilakukan penyelesaian hukum dengan kerangka-kerangka sebagai berikut sesuai dengan aturan undang-undang. Nah, jadi atas dasar ini saya melihat ini arahan yang lebih jelas. Malah saya menganggap begini, akan lebih baik lagi kalau Kapolri, termasuk Mahama Agung dan Kejaksaan misalnya, membuat panduan setiap pasal-pasal pidana, sehingga aparatur di bawahnya tidak bingung. Walaupun pasal-pasal itu dibuat ada sistematikanya, ada risalahnya, dan lain-lain, yang seharusnya pun tidak membengingkan. Tapi dalam konteks tertentu kan aparatur itu lebih akan hati-hati kalau pimpinan lembaganya melakukan, membuat aturan-aturan yang bisa menjadi panduan mereka dalam melakukan penegakan. Sehingga ini juga salah satu upaya meminimalisasi perbedaan tafsir terhadap aturan undang-undang. Gitu kira-kira. Jadi kalau mau dikhawatirkan sebetulnya, khawatirkan normal undang-undangnya yang dianggap terlalu karet. Karena surat edaran Kapolri justru membuat pembatasan. Tidak sekaret itu jadi. Gitu kira-kira.